selamat siang warga internet sekarang kita akan melanjutkan pembahasan tentang dasar powerpoint yaitu lebih tepatnya adalah arranger dimana arranger itu ada perataan dan juga ada posisi atas bawah dari objek powerpoint yang kita buat oke bagaimana maksudnya kita langsung saja pada tutorialnya oke disini teman teman saya mempunyai 3 buah objek yang akan kita fungsikan sebagai contoh untuk menggunakan fitur dari arranger powerpoint oke sekarang untuk menggunakan fitur arranger teman teman bisa lihat di home lalu ada arranger teman teman bisa menggunakan align dan juga bisa menggunakan order atau juga bisa menggunakan group disini yang akan kita bahas oke cara mengaktifkannya teman teman kita bisa bisa menggunakan 2 buah objek atau lebih ya jadi syaratnya harus menggunakan 2 buah objek kita coba dulu disini 2 buah objek oke di 2 buah objek ini sendiri barulah menu arranger ini akan aktif ya oke supaya lebih mudah terlihat perbedaannya kita buat dulu disini secara bertumpuk bisa dilihat teman teman bahwa bentuk yang paling bawah adalah bentuk kotak dengan warna biru oke disini teman teman bahwa bentuk bisa menggunakan air arranger ada bring to prone itu untuk ke bagian paling atas ya seperti itu lalu ada send to back berarti bagian ke paling bawah lalu ada forward ya forward itu untuk naik satu tahap ini kita coba lalu bring forward berarti menjadi di tengah ya kelihatan dan selanjutnya yang terakhir di arranger itu ada send to back send to backward area mundur satu langkah kita coba yang hijau air ranger lalu ada send to backward berarti mundur satu langkah seperti yang teman teman lihat seperti ini oke selanjutnya teman teman ada hal yang kedua yaitu adalah grup ya itu mudah saja hanya satu antara grup dan regroup lalu ada ungroup ya untuk grup berarti menjadi satu untuk ungroup berarti kembali menjadi terkecil selanjutnya yaitu simpel saja selanjutnya yang terakhir disini ada lainnya lain itu adalah perataan perlu diketahui bahwa ada yang memerlukan dua objek dan ada yang memerlukan lebih dari tiga maksudnya lebih dari dua objek contoh kita gunakan dulu disini dua objek kita seleksi keduanya lalu masuk range lalu ada align disini disini ada point yang tidak aktif yaitu distribute horizontally dan distribute vertical ini tidak aktif karena membutuhkan dua lebih dari dua objek untuk dua objek kita bisa menggunakan alijian lab rata kiri juga bisa menggunakan alijian right rata kanan juga bisa menggunakan alijian untuk center dan yang lainnya juga ada alijian middle untuk tengah dan alijian bottom bottom untuk rata bawah ya seperti yang nanti bisa dilakukan karena ini halnya mendasar saja dan selanjutnya untuk mengaktifkan dari eh dua ini ya distribusi untuk horizontal dan vertikal memerlukan tiga objek karena ini akan memberikan space diantara ruang tiga objek itu sendiri oke kita contohkan kita seleksi disini kita seleksi disini disini ada tiga objek yang sebelah kanan memiliki ruang lebih besar ya maka kita bisa menggunakan arranger line lalu distribute horizontal ini akan memberikan ruang diantara dua objek ini dengan ruang yang sama kita klik saja otomatis ini menjadi sama ya untuk antara ruang kotak dan lingkaran dengan ruang kotak dan persegi enam seperti itu itu untuk horizontali ya oke kita rapihkan dulu ini untuk center dan kita coba sekarang untuk alijian vertikali ya seperti ini kita pisahkan dulu beri wa beri ruang saja sedikit kita selection lalu arranger dan pilih align lalu ada allijian maksud saya distributi vertikali seperti itu kita ratakan dulu seperti ini untuk rata tengahnya dan pada opsi selanjutnya teman-teman disini align ya disini ada line to slide lalu ada line selected objek ya maksudnya perbedaannya hanya acuannya saja misalkan untuk acuan line to slide berarti perataan itu akan menunjukkan pada slide yang selesai yang mana ini merupakan kampas kotak putih ini ya kita coba buka slide baru kita ambil saja salah satu maksudnya bagaimana kita pastikan disini oke saya sudah punya objek di tengah-tengah tetapi tidak secara horizontal kita pilih format lalu kita pilih align dan disini masih aktifkan karena disini lainnya menuju ke kanpas atau menuju ke slide ya kita klik kiri maaf maksud saya perataan kiri menuju ke samping kiri kampas atau slide dan begitu pula untuk alijian bottom rata 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 bawah menuju slide sedangkan alijian right rata kanan menuju slide seperti itu kalau misalkan kalau misalkan tiga objek seperti ini misalkan atau dua objek atau lebih teman-teman disini arranger nya lainnya begitu kita bisa memilih apakah memilih untuk mengacu kepada slide nanti perataannya akan seperti ini jika digunakan seperti itu semuanya atau mengacu pada slide kita pilih slide maka ketika pilih untuk legend live ini tidak sampai ke sebelah kiri karena disini mengacunya ke dalam objek yang paling kiri bukan ke dalam sudut slide itu sendiri oke dan yang terakhir disini ada rotet ya ini tidak terlalu banyak dijelaskan ya karena untuk rotet itu sendiri yaitu tentang putaran ya kita pilih rotet ada 90% ini tidak kelihatannya karena memang bentuknya kotak lalu ada rotet eh ini rotet raj ya rotet lab maksud saya berarti berputar ke kiri lalu ada rotet vertikal ya karena ini kotak supaya kelihatan coba kita rubah dulu ini bentuknya menjadi segitiga misalkan ceng lalu pilih segitiga ya seperti ini kita coba format lalu ada rotet ya yang tadi nah seperti ini bisa kelihatannya ini flip untuk mirror ya flip vertikal berarti pindah mirror secara vertikal ini untuk horizontal dan ini untuk bagian-bagian rotasi yang lain jika kita ingin menggunakan pemutaran menggunakan satuan derajat atau satuan scale baik itu tinggi ataupun lebar Oke itu dulu seputar perataan dengan perputaran juga ada distribusi yang sudah saya jelaskan mudah-mudahan bermanfaat ini hanya hal yang mendasar dari PowerPoint Terima kasih sudah sudah menyaksikan salam rumah tutorial